Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita pernah upload video yang Ditanjakan ya pas malem-malem Mungkin video sebelum ini ya Sebelum ini apa? Tiga video sebelum ini mungkin? Apa empat video? Lupa, nah ini kita sempelkan Seperti apa medan tanjakan yang kita lalui setiap hari Dan ya Alhamdulillah Tidak ada overheat ya Ini masih di bawah Jadi tanjakan itu ada di Itu perbukitannya itu Itu perbukitannya Jadi kita mau naik itu perbukitan itu Karena domisili kita ya di puncak-puncaknya itu Nah mungkin yang udah terbiasa mengikuti video kami Itu sudah tahu Tempat ini ya bukan tempat ini Jalur ini ya Ini itu seringkali membuat overheat Lebaran kemarin itu ada truk overheat Tadi pagi itu pelanggan kita Dari luar kota yang kebetulan ngantar karnival diesel overheat juga Di situ Tapi memang sudah ada riwayat overheat ya Intinya bermasalah lah Intinya Kurang sehat Begitu ya Kendaranya ya Ini kondisi full AC loh ya Ini AC AC nyala ini Ini AC nyala Temperatur awal di 74 Ini udah mulai naik ini Ini naiknya juga kita agak-agak sentek lah Boost pressure di sekitar 08 Posisi D ya Posisi Drive Seneleng atau was transmisi posisi D Temperatur di 77 Ini pakai AC loh ini Kalau nggak pakai AC Lebih henteng lagi Pakai AC aja henteng ini Kalau pas kompresi kemarin bocor Itu selepas dari sini aja Udah kelihatan Tumpah-tumpah ya Akhirnya Jadi di parkiran mobil kita itu Udah tumpah-tumpah Ini Alhamdulillah sudah nggak Sudah kita ganti packing Sempat gagal itu ganti packing satu kali Pas busnya besar masih Bocor Jadi ngangkat lah Headnya ngangkat istilahnya Temperatur sekarang 81 Nah ini sebelah kiri bisa dilihat Kita ini memang diperbukitan di pergunungan Nah Lihat lagi Ini van udah on di 82 Kenapa kita itu van on kita set 82 Karena sudah pasti ada selisih antara aktual Dengan digitalnya itu sudah pasti ada selisih Jadi estimasi kita selisih 5 derajat Kalau 82 itu berarti di 87 Bisa sampai 90 ya Itu Jadi supaya pendinginan itu Lebih awal Terjadi lebih awal Nah ini 844 844 844 844 Berhadir di 844 Okei Okei Ja Shhh Shhh Oke ya Ini temperatur di 85 86 Sudah mulai Van udah kerja ya Disini indikator van kerja Tapi aktualnya itu Kita gak tahu Kalau nanti temperaturnya ini berhasil turun Berarti ya Van itu bekerja Lihatnya begitu Kalau Temperaturnya semakin naik Wah itu waspada Karena kemungkinan van gak bekerja Ini di 84 85,4 85,3 Berarti udah indikasi turun Aman Nah ini 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 pekerjaan kok banyak sekali ini Itu tadi diantar Chevrolet Ini berbet Itu karnival yang diantar oleh pelanggan kita Ini kita Ini belum diambil yang hitam Yang hitam itu habis ganti master Eh modul Habis ganti modul ya Oke lah Terima kasih ya Jadi ini tadi Tak sebilkan tanjakannya Dan Ya normal Normal ya kayak gini Aman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Okay 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 selamat menikmati